Sekarang saya rangkum ya tips dan juga tahapan apa aja yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin melakukan pemesanan saham Aipo Oke yang pertama teman-teman Hai guys welcome back to my channel ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now Hari ini aku akan membuat sebuah video tentang cara membeli saham Aipo yaitu saham yang akan listing di bursa efek Indonesia Dan juga beserta tips bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan jatah lebih besar Oke tonton terus videonya jangan di skip Nah buat teman-teman yang belum subscribe seperti biasa aku mau mengingatkan jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng Oke pertama sebelum teman-teman memesan saham perdana teman-teman harus sudah punya akun sekuritas saham ya Nah sekuritas saham yang sudah terdaftar di bursa efek Indonesia pastinya Saya sudah pernah membuat video perbandingan 8 sekuritas yang ada di Indonesia yang sudah pernah saya coba Kalau teman-teman belum nonton videonya dan masih bingung mau memilih sekuritas saham apa Teman-teman tonton ya videonya linknya aku taruh di sini atau di deskripsi Kalau kalian belum punya sekuritas yang pertama ya harus daftar dulu ya Nah tips supaya teman-teman bisa melakukan pendaftaran sekuritas secara online teman-teman harus punya rekening BCA Kenapa harus punya rekening BCA karena setahu saya hanya rekening BCA yang bisa melakukan apply atau pengajuan untuk pembukaan rekening RDN secara online Nah kalau teman-teman misalkan mau membuka di Pilip Sekuritas tetapi rekening RDN teman-teman mandiri Nah teman-teman tidak bisa melakukan pembukaan sekuritas secara online tetapi harus mengirimkan melalui offline yaitu mengirim berkas-berkasnya melalui post Nah itu kan sudah tidak jaman ya sekarang sudah jamannya serba online Jadi tipsnya buat teman-teman yang masih belum punya sekuritas atau juga belum punya rekening bank BCA Sebaiknya buka dulu rekening BCA secara online tinggal install aja BCA mobile kemudian pilih untuk pembukaan rekening secara online Kemudian nanti terakhir ada konfirmasi dan juga interview melalui video call Nah setelah teman-teman punya rekening BCA nya teman-teman bebas mau buka rekening apapun Karena rata-rata sekuritas yang ada di Indonesia sudah menyediakan pendaftaran secara online asalkan banknya rekening bank BCA Nah oke sekarang saya anggap fase teman-teman sudah di fase yang sama yaitu sudah memiliki akun sekuritas masing-masing Nah langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mendaftar di eIPO Nah teman-teman buka di browser masing-masing ya Saya contohkan disini menggunakan browser HP Nah teman-teman ketikkan aja selamat websitenya www.eipo.co.id Atau linknya saya taruh di deskripsi Teman-teman bisa langsung klik link yang ada di sana Kemudian kalau sudah teman-teman masuk ke dalam website ini dan pilih register Ya standar lah ya Kemudian set passwordnya Nah disini password itu diisi sesuai dengan format yang diminta Jadi ada huruf besar, ada huruf kecil dan juga karakter Nah contoh karakter itu misalkan add, hashtag, underscore seperti itu ya Kalau sudah nanti teman-teman submit dan lakukan verifikasi email Setelah mendapat link verifikasi Teman-teman login ke eIPO nya dan isi password sesuai dengan password yang sudah teman-teman set Agar memudahkan login teman-teman itu save aja passwordnya di dalam HP Karena nanti ke depannya kita harus sering melakukan login dan juga konfirmasi Jadi biar nggak lupa dan lanjutnya adalah kalau teman-teman sudah login ke dalam website eIPO Yang paling penting adalah menambahkan sekuritas yang sudah kita miliki Nah tujuannya ini adalah untuk menghubungkan akun sekuritas ke dalam eIPO ini Oke caranya Tekan garis 3 di pojok kanan disini di HP Lalu tekan bagian nama kita Lalu tekan profile Kemudian kita scroll ke bawah sampai ketemu kotak biru Ada tulisan my securities brokerage Kemudian kita pilih tanda plus Tanda plus broker ya Kemudian kita pilih yang pilihan yang pertama I have an SID single investor identification Kemudian tekan send Nah kemudian nanti di bagian partisipan itu isi kode broker atau ketikan aja Misalkan teman-teman sekuritasnya di Indopremier Teman-teman tekan PD lalu Indopremier Lalu nanti di kotak SID ini teman-teman masukkan kode SIDnya ya Nah nomor SID ini adalah nomor single investor ID Masing-masing investor itu memiliki satu SID Walaupun nanti teman-teman memiliki banyak sekuritas Misalkan punya sekuritas di Indopremier, di Mirai, di Philips, di Ajaib Nanti nomor SID ini tetap satu Nah teman-teman bisa ngecek SID number ini di bagian akun setting Atau akun information dari masing-masing online trading Nah oke kalau sudah teman-teman copy dan paste di bagian nomor SID Kemudian tekan send ya Pastikan nomor SIDnya benar Nah jika akun sekuritas kita sudah terhubung dengan AIPO Kita sudah bisa melakukan pemesanan saham AIPO Di masa pre-booking order ataupun di masa booking order Nah kuncinya ketika teman-teman ingin melakukan pembelian saham AIPO Teman-teman harus sering buka email dan juga login ke dalam website AIPO ini Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi pesanan kita Kalau kita lupa untuk melakukan konfirmasi pesanan Pesanan kita itu ditolak atau tidak disetujui Oke sekarang akun sekuritasnya anggap saja sudah dihubungkan dengan akun AIPO Nah sekarang waktunya untuk memesan saham AIPO yang available atau yang menarik Nah saat ini contohnya itu ada satu saham yang available untuk saat ini Nah ini kita okein aja ya Kita coba kita tekan aja nama sahamnya Kemudian kita lanjutkan ke deskripsi dan baca prospektusnya Lalu kita cek apakah ada warannya atau tidak Nah usahakan kita itu memesan AIPO nya berdasarkan rasio Misalkan kalau rasionya 2 banding 1 Jadi kita belinya misalkan 40 lot Nah kita nanti akan mendapatkan waran 20 lot Kalau bisa jangan sampai ganjil atau di bawah 100 lembar Karena nanti akan susah untuk menjualnya Oke kalau sudah kita isikan berapa tawaran yang akan kita masukkan Nah biasanya di masa pra penawaran atau penawaran pertama itu ada rings nya Antara harga sekian sampai harga tertingginya Nah kita masukkan aja harga tertingginya Kemudian isi lot nya Nah untuk pengisian lot ini kita sesuaikan dengan jumlah saldo yang ada di RDN sekuritas kita Karena nanti dana ini itu akan dikunci Misalkan kita membeli nih saham yang lagi AIPO ini sebanyak 20 lot Di harga 400 Nah berarti kita harus punya dana 800 yang gak boleh diapapain Gak boleh dipakai trading Contoh nih misalkan teman-teman punya saldo di RDN teman-teman 1 juta Nah alokasi untuk AIPO ini misalkan 800 ribu Jadi teman-teman hanya bisa melakukan trading di saham market reguler itu senilai 200 ribu Karena 800 ribunya ini sudah dialokasikan untuk membeli saham AIPO Oke lanjutnya abis itu kita tekan send Nah udah deh kita tinggal nunggu cek email kalau ada pemberitahuan selanjutnya Kalau misalkan sewaktu-waktu harganya ini berubah di bawah dari penawaran kita Kita harus melakukan konfirmasi apakah kita setuju atau tidak Nah jadi ingat ya kita harus sering-sering buka email Supaya kita tidak ketinggalan kesempatan untuk memesan saham AIPO Oke informasi tambahan juga nih buat teman-teman Jika teman-teman memesan AIPO dengan jumlah yang besar Bisa jadi teman-teman cuma dapat penjatahan beberapa persen saja Jadi misalkan teman-teman memesan 100 lot Belum tentu 100 lot ini disetujui Bisa jadi hanya di jatah yaitu setengahnya saja Misalkan 50 lot Nah kalau teman-teman mau ibaratnya sebar jaring Itu kita juga bisa melakukan tips Misalkan teman-teman buka akun sekuritas atas nama teman-teman Dan pasangan teman-teman Suami istri ya misalnya Lalu kemudian suami pesen 20 lot Kemudian istrinya juga 20 lot Nah karena 20 lot ini dianggap lot kecil itu biasanya dapat alokasi full Dapat 100% dari yang kita inginkan Yang kita order Itu jadinya kita bisa dapat 40 kan dengan 2 akun Dibanding kalau misalkan teman-teman apply Atau mengajukan penawaran untuk memesan saham IPO ini di satu akun Kemudian langsung teman-teman memesan 40 lot Nah itu kadang-kadang kemungkinannya untuk mendapatkan full 40 lot itu agak kecil Karena biasanya kalau kita memesan terlalu banyak itu ada penjatahan Seperti itu Dan kembali lagi kepada seberapa banyak orang yang memesan Kalau misalkan over subscribe itu kita biasanya dapatnya kecil Tapi kalau under subscribe itu biasanya kita akan dapat full penjatahan Misalkan kayak saya punya sekuritas Mirae, Pilip, Indo Premier, Ajaib Apakah saya bisa memesan di ketiga atau lebih pokoknya dari satu sekuritas Ada teman saya yang bilang itu bisa nge-split Tapi saya sudah pernah mencoba melakukan pemesanan untuk IPO MTEL kemarin Di dua sekuritas yaitu di Ajaib dan di Pilip sekuritas Ternyata saya cuma bisa dapat di Ajaib Untuk yang Pilip saya tidak dapat Dan sempat saya ngobrol dengan AO saya di sekuritas yang lain Itu ada informasi bahwa memang penjatahan IPO itu berdasarkan satu SID Jadi kalau sudah ke-detek bahwa SID ini memesan di sekuritas A Itu biasanya sekuritas B yang dipesankan dengan SID yang sama itu tidak akan mendapatkan jatah Walaupun waktu itu saya memesan MTEL lebih besar porsinya di sekuritas Pilip sekuritas dibanding dengan yang Ajaib Tapi ternyata malah yang Ajaib yang disetujui Nah sebenarnya bagi teman-teman yang tidak dapat jatah utuh Yang tidak perlu bersedih juga sih Sebenarnya ini ada indikasi bagus juga Ada indikasi positif Kalau misalkan teman-teman memesan 50 lot Kemudian di jatahnya cuma dapat setengahnya Atau cuma dapat 10 lot Atau mungkin cuma dapat 1 lot Nah itu justru bagus Kenapa bagus? Karena saham yang seperti itu Itu biasanya banyak peminatnya Jadi di jatahnya itu sangat sedikit Dan jumlah lembar sahamnya mungkin juga tidak terlalu banyak Nah biasanya saham-saham yang seperti itu Itu ada peluang untuk arah beberapa hari Ya minimal 2 hari lah Oke guys sekarang saya rangkum ya Tips dan juga tahapan apa saja yang harus teman-teman lakukan Ketika teman-teman ingin melakukan pemesanan saham Aipo Oke yang pertama teman-teman harus sudah punya akun sekuritas Kemudian yang kedua menghubungkan akun sekuritas ini dengan Aipo Nah kemudian yang ketiga adalah sering-sering ngecek email Atau sering-sering masuk login ke websitenya Aipo Untuk melihat perkembangan status pemesanan teman-teman Nah kemudian yang keempat adalah split pemesanan Ini juga opsional sih buat teman-teman yang tidak terlalu kepengen dapat jatah banyak Atau hanya sekedar ingin mencoba ya Mungkin bisa skip tips yang keempat ini Oke kemudian yang kelima itu pilih saham yang setidaknya kita itu mengenal Jadi kayak contohnya Aipo, depo kemarin Dan kita kan sudah tahu depo bangunan itu wujudnya ada Kemudian kita tahu pelayanannya gimana, barangnya gimana Kemudian kinerja perusahaannya kayak gimana At least kita bisa yakin gitu loh bahwa perusahaan ini ada dan survive kayak gitu Nah kalau misalkan ini tips yang ke enam Kalau misalkan teman-teman gak terlalu tahu perusahaannya seperti apa Wujudnya kayak gimana Kinerjanya seperti apa Ya masuk dengan lot kecil aja Jadi jangan terlalu besar Kemudian jual di hari pertama atau di hari kedua Nah untuk tips yang terakhir Itu adalah order Dengan sekuritas yang sama dengan underwriter-nya Nah underwriter itu adalah pihak yang bertanggung jawab Dalam rangka pelaksanaan penawaran saham perdana ini Nah biasanya underwriter ini ada kesepakatan dengan emiten Apakah nanti underwriter ini akan menjadi standby buyer Maksudnya adalah kalau misalkan saham IPO ini gak laku Nah underwriter ini yang akan beli Nah itu kesepakatan itu sudah disepakati sebelum pengumuman listing saham perdana ini Kayak gitu Nah misalkan nih contohnya untuk saham depo kemarin Underwriter-nya adalah Mirae kan Kalau kita punya beberapa sekuritas Nah sebaiknya kita pesan saham IPO ini dengan menggunakan Mirae Nah nanti kalau ada IPO saham yang lain Kita cek IPO-nya dengan menggunakan underwriter siapa Misalkan dengan kayak Oils kemarin dengan Korean Investment kan Nah kita itu bisa melakukan pemesanan dengan Korean Investment Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapat prioritas yang lebih tinggi dibanding dengan pemesan yang lain Oke guys itu tadi cara memesan saham IPO dengan e-IPO dan tips membeli saham IPO Jika video ini bermanfaat Jangan lupa ya untuk like dan juga bagikan ke teman-teman kalian Atau grup belajar kalian Supaya makin banyak teman-teman kita yang masih baru di dunia saham Mereka bisa lebih tahu banyak tentang aktivitas pemesanan harga saham perdana Nah buat teman-teman yang berkebutuhan khusus Khususnya yang tuna rungu Saya juga akan menyediakan teks dari video ini Supaya teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan dengan lebih baik Nah nanti linknya saya taruh di deskripsi Oke guys terima kasih ya sudah menonton sampai habis Pesan saya jadilah generasi yang selalu cekatan menangkap peluang Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di kandang sendiri Oke salam cuan Sukses selalu buat teman-teman dan subscriber trader jaman now Oke sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati